Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai semua Kali ini saya ingin membagikan resep Olahan dari tahu Yuk simak caranya sebagai berikut Pertama-tama saya siapkan 6 biji tahu Air, tepung siap saji Lada bubuk Tepung maizena, untega Sauri saus tiram Saus sambar dan kecap manis Bawang bombay, wortel, bawang putih, cabai rawit, dan daun bawang Dan setengah sendok teh kaldu ayam Hancurkan dulu tahunya Masukkan tepung ayam goreng siap saji 6 sendok makan Aduk-aduk Kembali diratakan Sampai benar-benar merata Dan mudah dibentuk Bentuk sesuai selera Lakukan seperti ini Sampai habis Siapkan minyak panas di api yang sedang Goreng tahu Sampai warnanya kuning keemasan Jika bawahnya sudah berwarna kekuningan Berarti siap dibalik Jika sudah masak Siap diangkat Lanjut Iris-iris bahan lainnya Iris daun bawang Iris bawang putih Kemudian dicincang-cincang halus Iris bawang bombay Pisahkan bawang bombay Seperti ini Kemudian potong-potong cabai rawit Untuk takaran cabai rawit Kamu bisa menambahnya Jika kamu suka pedas Untuk wortelnya Diparut seperti ini Jika wortelnya besar Gunakan setengah saja Jika wortelnya kecil Gunakan satu buah Masukkan satu sendok makan mentega Tumis dahulu bawang putih Kemudian masukkan bawang bombay Potongan cabai rawit Jadi disini jika suka pedas Kamu boleh menambah takaran cabai rawitnya Aduk-aduk Jika sudah mendidih Masukkan saus tiram Kecap manis Saus sambal Kaldu bubuk dan lada bubuk Dan wortel Aduk-aduk kembali Kemudian tunggu Sampai airnya agak mengering Kemudian masukkan Larutan tepung maizena Dengan menggunakan air Secukupnya Aduk kembali Terakhir masukkan Potongan daun bawang Aduk-aduk kembali Sampai mengental Dan airnya agak mengering Jika sudah terlihat kental Matikan kompor Dan tahu siap dimasukkan Untuk tahu gorengnya Sebenarnya sudah bisa dikonsumsi Seperti ini Dengan saus sambal saja Namun akan lebih nikmat Jika dibuat kuas seperti ini Tahu pedas manis Sudah siap Dan siap disantap Ini hasilnya Terima kasih yang sudah menonton Videonya sampai habis Saya akhiri dengan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh